Siapa yang menjadi produsen of, siapa yang bukan? Yang jelas ya. Ada tangga hukum Pak Jokowi, Pak Jokowi? Sedang dipikirkan, sedang dipikirkan apa-apa efektif atau tidak gitu ya. Karena kan banyak, ada puluhan laporan yang sudah disampaikan oleh BPN, tidak satu pun yang dikontaskan, bahwa lagi ini terkait dengan saya. Bukan Pak Jokowi itu sumbernya dari mana? Nah, apalagi kan hari ini juga dibantah oleh pemerintah Rusia. Itu berbahaya loh, seorang presiden dengan bahasa eksplisit menyebut satu negara terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan presiden, apalagi menyeret negara lain dalam peta politik Indonesia. Saya enggak tahu, itu berbahaya buat hubungan diplomatik kita, dan secara tidak langsung Pak Jokowi merusak hubungan diplomatik. Beliau ke pejabat negara, saya enggak tahu apakah beliau paham atau enggak dengan hal itu. Itu pertama ya. Kedua, bohong dan hoax kalau menyebut Pak Prabowo dan Bang Sandi pakai konsultan asing. Kami enggak punya konsultan asing, dan kampanye kami bukan ala-ala Rusia. Kampanye kami itu ala-ala Bojongkone. Jadi konsultannya dari Bojongkone, bahkan enggak punya konsultan. Konsultannya ya di Bojongkone karena, itu Pak Prabowo sendiri. Bojongkone itu ya di Hambalah, Pak Prabowo. Jadi, bohong kalau menyebut kami menggunakan konsultan usia. Yang benar adalah, ini yang benar saya sampaikan ya, yang benar adalah kami kampanye ala-ala Bojongkone. Dan Bojongkone kalau berdasarkan saran dari konsultan Bojongkone, ya harus joget-joget dikit juga. Joget-joget atau kocok. Nah, itu konsultan Bojongkone. Jadi, saya pikir hal yang disampaikan, enggak tahu Pak Prabowo ini sumber dari mana, itu adalah sumber hoax, dan hati-hati Pak Prabowo bisa menemukan hoax. Tapi, tambah lagi, itu akan mengganggu hubungan diplomasi kita dengan negara seperti itu.